Bersettingkan tahun 1993, Harold Biddle dikenal sebagai murid pendiam dan misterius. Hobinya sangat aneh, yaitu memelihara cacing dan juga benda-benda berbau horor. Semua benda koleksianya dia foto dan diklipping rapi di buku diarinya. Suatu malam, ada seseorang yang memencet bel rumahnya berkali-kali. Tapi setiap Harold membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Saat lampu rumahnya mendadak mati, Harold sangat ketakutan. Dengan berbekal lilin, dia mencoba bersembunyi di basement, tempat kesayangannya. Tapi pintu basement itu tiba-tiba dibuka paksa oleh seseorang di baliknya. Karena kejadian itu, Harold tidak sengaja terjungkal dan lilin di tangannya jatuh ke lantai, mengakibatkan kebakaran di ruangan tersebut. Masuk ke tahun 2023, ada Isaiah dan sahabatnya James. Mereka sering membeli makanan di kedai Harbour Stop, milik seorang janda bernama Nora. Nora memiliki anak sematawa yang bernama Lucas, yang kelakuannya cukup aneh. Lucas senang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Ketiga cowok itu bersekolah di Port Lawrence High School. Isaiah cukup populer, karena dia adalah kapten rugby untuk tim sekolahnya. Selain ketiga cowok itu, ada Isabella yang merupakan tim dokumentasi sekolah. Dan juga Margo. Ayah Margo yang bernama Colin merupakan guru bimbingan konseling. Margo sebenarnya menyukai Isaiah. Sayangnya cowok itu sudah punya pacar bernama Alison. Hari itu Isaiah mendapat kabar buruk. Karena nilai pelajarannya turun, dia dilarang bertanding rugby Jumat depan. Isaiah bisa saja bertanding, tapi dengan satu syarat. Dia harus mendapatkan nilai A pada ujian sejarah besok. Berpindah ke rumah bekas peninggalan keluarga Biddle yang sudah 30 tahun kosong, rumah itu kini diwarisi ke seorang pria bernama Nathan, yang merupakan kerabat terdekat keluarga Biddle. Ada Ben di dalam sedang memperbaiki rumah itu. Ben merupakan ayahnya Isaiah. Saat melihat pintu menuju basement, Ben pun bercerita. Pernah ada kejadian mengenaskan 30 tahun yang lalu di ruang bawah tanah itu. Nathan ternyata tahu soal itu. Dia malah mengira kedua orang tua Harold Biddle lah yang membunuh anak mereka sendiri. Saat Nathan hendak membuka pintu tersebut dengan linggis, yang terjadi tangannya malah terluka, hingga darahnya menetes di lantai. Saat Nathan dan Ben meninggalkan ruangan, darah di lantai itu tiba-tiba bergerak ke arah kenop pintu, membuat pintu tersebut dengan mudahnya terbuka begitu saja. Beralih ke Isaiah, dia baru saja pulang ke rumah dan mendapati kedua orang tuanya sedang bertengkar soal biaya sekolah dan masa depan dirinya. Melihat hal itu membuat suasana hati Isaiah semakin buruk. Dia pun pergi keluar rumah dan ada Margo, si tetangga sebelah rumahnya. Isaiah pun akhirnya menceritakan hal buruk yang dia alami hari itu pada Margo. Karena Margo cukup pintar, Isaiah pun meminta bantuan agar Margo mau memberikannya contekan saat ujian sejarah besok. Margo pun setuju untuk menolongnya. Esok harinya ujian pun dimulai. Isaiah berhasil mencontek semua jawaban milik Margo dengan lancar. Tiba-tiba muncul Alison sambil mengeluh. Dia harus membatalkan pesta Halloween nanti malam di rumahnya karena ada seseorang yang membocorkan pada ibunya soal pesta tersebut. Isaiah pun memiliki ide untuk menggunakan rumah Beedle sebagai tempat pesta mereka malam itu. Isaiah berani melakukan itu karena dia tahu Nathan baru akan tinggal di rumah tersebut mulai besok. Tiba-tiba lampu di dalam rumah itu mati, disusul dengan terbukanya pintu basement. Kemunculan Margo secara mendadak sontak membuat ketiganya terkejut. Alison yang merasa tidak pernah mengundang Margo langsung menunjukkan wajah masamnya. Isaiah pun akhirnya memutuskan untuk turun sendiri ke basement itu. Ternyata benda-benda peninggalan Harold Beedle masih ada di bawah sana. Tertarik dengan kamera polaroid jadul peninggalan Harold, Isaiah pun mengambilnya. Pintu basement tiba-tiba saja tertutup. Ketiga temannya yang masih di atas mencoba membuka pintu tersebut dengan panik. Pintu itu mendadak terbuka, membuat James terpental dan membentur jam burung kikuk di belakangnya. Ternyata itu adalah ula Isaiah yang mencoba menakut-nakuti mereka. Isaiah sempat memfoto Alison dan Margo. Tapi hasil foto polaroid itu hanya nampak hitam saja. Tak lama kemudian lampu di rumah itu menyala. Padahal Isaiah belum menemukan sekringnya. Tidak peduli soal itu, acara pesta Halloween pun dimulai. Lucas yang memiliki perasaan suka terhadap Margo pun menghampiri cewek itu. Lucas memberitahu, dia baru saja menemukan cacing tanah di dapur rumah tersebut. Tadi duga, Nathan sepemilik rumah datang malam itu. Dia sangat terkejut. Rumahnya dijadikan tempat untuk berpesta. Semuanya pun kabur. Saat Nathan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Alison yang berpisah jalan dengan Isaiah malah kabur ke dalam hutan. Sialnya Alison malah diteror oleh hantu Harold. Dia sangat ketakutan saat melihat hantu Harold tiba-tiba terbakar. Alison pun terjatuh. Untungnya Isaiah dengan cepat berhasil menemukannya. Esok harinya di sekolah, Isaiah bertanya pada James. Kenapa dia menghilang saat pesta semalam? James menjawab, dia berhasil mendekati Sam, cowok di sekolah yang sudah lama dia taksir. Ya, diceritakan bahwa James ini adalah gay. Isaiah tampak terkejut saat melihat sosok Nathan tiba-tiba memasuki area kantin sekolah. Ternyata Nathan adalah guru bahasa Inggris yang baru di sekolah itu. Dan tujuan Nathan menghampiri Isaiah adalah untuk mengembalikan tasnya yang tertinggal di rumahnya. Sepeninggal Nathan, Isaiah tampak bingung saat melihat hasil foto polaroid semalam menampakkan wajah Alison dan Margot dalam kondisi mengenaskan. Wajah Alison sama persis seperti yang Isaiah lihat semalam di dalam hutan. Masalahnya, dia nggak pernah merasa memfoto Alison dalam kondisi seperti itu. Saat melihat foto Margot, Isaiah mendadak memiliki firasat buruk. Sementara itu, Margot kini sedang berada di depan mesin snack. Saat hendak memilih snack, tiba-tiba perhatiannya teralih pada seorang cowok yang berdiri di ujung koridor. Tanpa sepengetahuan Margot, mesin snack itu dengan sendirinya memilih coklat kacang. Tanpa memperhatikannya lagi, Margot pun memakan coklat kacang itu. Otomatis, alerginya kambuh dan membuatnya sesak nafas. Untung Isaiah yang sudah memiliki firasat buruk akan hal itu dengan cepat datang untuk memberikan suntikan EpiPen. Alergi kacang dalam tubuh Margot pun meredah. Isaiah benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang dia pasti ketahui, kamera polaroid tersebut adalah kamera berhantu. Pada saat itu juga Isaiah langsung memberitahukan hal tersebut pada James. Tapi saat ingin menunjukkannya, hasil foto polaroid itu berubah putih. Menganggap Isaiah sedang halu, James malah memfotonya dengan kamera itu. Sepeninggal James, hasil foto itu perlahan muncul. Menampakkan gambar Isaiah sedang mengalami patah tulang tangan ketika sedang bertanding rugby. Cemas dengan foto tersebut, Isaiah berusaha memberitahu Margot saat di rumah. Tapi lagi-lagi foto itu berubah menjadi putih. Seakan-akan hanya Isaiah yang bisa melihat hal itu. Sama seperti James, Margot pun tidak mempercayai cerita Isaiah soal kamera berhantu itu. Karena kedua temannya tidak bisa diharapkan, Isaiah akhirnya menghancurkan dan membakar kamera tersebut. Dia harus melakukan itu, karena pertandingan nanti malam tidak boleh gagal. Dengan menang di pertandingan itu, Isaiah bisa mendapatkan beasiswa. Singkat cerita pertandingan malam itu pun dimulai. Babak pertama berjalan dengan lancar. Isaiah pun optimis timnya akan menang. Tapi saat sedang istirahat, Isaiah berhasil dikejutkan dengan munculnya si kamera di lokernya yang kembali utuh tanpa rusak sedikitpun. Isaiah sontak menolak untuk mengikuti babak kedua. Sayangnya dia sudah berada di tengah-tengah lapangan. Tiba-tiba salah satu rekan setimnya berubah wujud menjadi mayat hidup yang terbakar. Si Wasid pun berubah menjadi sosok Harold Biddle. Kondisi lapangan seketika terbakar dan diisi oleh mayat hidup dalam balutan seragam ragbi. Para mayat hidup itu berusaha mengejar Isaiah. Masalahnya semua itu hanya dalam penglihatan Isaiah saja. Tadi duga Nora pun dapat melihatnya juga. Dia melihat mayat Harold Biddle dalam kondisi terbakar dan Isaiah yang dikejar-kejar oleh pasukan mayat hidup. Nora berusaha menghentikan pertandingan itu. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Isaiah pun terjatuh, membuat tulang tangannya patah, persis seperti di foto. Isaiah segera dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan ucapan dokter, Isaiah harus berhenti bermain ragbi selama masa pemulihan, yaitu selama 8 bulan. Karena kejadian itu, Isaiah gagal mendapatkan beasiswanya. Tak lama kemudian, Nora pun muncul untuk memberitahu Ben soal kejadian di lapangan tadi. Menurut Nora, sepertinya Harold Biddle sedang berusaha membalas dendam kematiannya. Di lain tempat, tepatnya di rumah Biddle, di saat Nathan sedang bersantai, tiba-tiba lampu rumahnya mati. Sosok Harold Biddle pun muncul dan masuk ke dalam tubuh Nathan.